Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya tentunya masih di channel Inspektor Gikem Oke bosku jadi di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial Cara menginstal aplikasi Gikem yang paling cocok untuk perangkat Realme 5 Pro Ada pun Gikem yang akan saya bagikan di video kali ini Yaitu dari developer BSG dengan versi BSG 8.1 Pixel 5 Sekaligus juga disini saya akan membagikan konflik terbaru Yaitu konflik iPhone 16 Pro Max by Inspektor Gikem Jadi konflik ini bisa kalian gunakan untuk foto-foto di siang hari Dan juga di malam hari untuk semua objek Jadi seperti apa langkah-langkah tutorial cara pemasangan Gikem dan konfliknya Simak video ini sampai selesai jangan di skip-skip Sebelum kita lanjutkan ke tutorialnya Bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti setiap saya upload konten terbaru di channel ini Kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya Tentunya dari channel Inspektor Gikem Oke jadi untuk langkah yang pertama Silahkan kalian download aplikasi Gikem dan juga konfliknya Caranya kalian masuk ke deskripsi video ini Nah sebelum kalian masuk ke deskripsi video ini Teman-teman silahkan kalian like video ini Kemudian kalian subscribe juga channel ini Supaya nanti channel ini lebih berkembang ke depannya Dan memberikan konten tutorial bermanfaat lainnya ke kalian semua Oke kemudian langsung aja kalian masuk ke deskripsi video Nah nanti di deskripsi video ini Kalian akan lihat ada dua link Yang pertama disini ada link Gikem Yang kedua disini ada link konflik Silahkan kalian download dua-duanya ya teman-teman Nah sebagai contoh disini saya akan mencontohkan Bagaimana cara mendownload Gikem nya Kita klik link yang pertama ini Link Gikem nya Nah setelah kita klik link Gikem nya teman-teman Kemudian kita akan langsung diarahkan ke website resmi Gikem nya Nah disini ada banyak sekali pilihan teman-teman Untuk versinya ini masih sama ya teman-teman Yang membedakan disini yaitu kodenya Jadi disini ada versi snap, mgc, eng, roller Kemudian ada scan 3D Kemudian ada cue camera 3 Jadi disini saya menyarankan kalian download yang versi ing dan juga mgc ya teman-teman Sebagai contoh disini kita akan mendownload yang versi mgc ini Langsung aja kita klik seperti ini Misalkan iklan seperti ini teman-teman Kita kembali dulu Kemudian kita klik lagi Kemudian langsung kita unduh aja Nah tunggu sampai proses download aplikasi Gikem nya selesai Jangan lupa juga kalian download config nya tadi Oke teman-teman misalkan aplikasi Gikem nya tadi udah berhasil kalian download Jangan lupa disini langsung install aja aplikasi Gikem nya ya teman-teman Kita install Tunggu sampai proses pemasangan aplikasi Gikem nya tadi selesai Oke dan ini untuk pemasangan aplikasi Gikem nya udah selesai teman-teman Langsung aja silahkan kalian buka aplikasi Gikem nya Jika kalian baru pertama kali menginstall aplikasi Gikem Maka nanti untuk tampilan awalnya akan seperti ini Maka disini klik izinkan Ijinkan aja sampai selesai Oke kemudian klik lagi selesai Nah misalkan udah terbuka seperti ini teman-teman Artinya disini aplikasi Gikem nya udah berhasil kita pasang Dan sebenarnya ini udah bisa juga kita gunakan ya teman-teman Namun untuk menghasilkan foto yang bagus di siang hari dan juga di malam hari Tentunya kita harus memasang config nya tadi Nah untuk cara pemasangan config nya cukup mudah teman-teman Kalian pilih icon yang ada di bagian atas tengah ini Setelah itu kalian pilih yang icon gear ini Nah kemudian kalian pilih opsi yang pertama opsi config Kemudian kalian pilih opsi nomor 2 opsi load Setelah itu kalian akan langsung diarahkan ke file manager perangkat kalian ya teman-teman Silahkan kalian cari file config nya sebagai contoh seperti ini Kita cari file config nya teman-teman Oke ini dia untuk file config nya tadi kita klik Maka nanti secara otomatis dia untuk tampilannya akan berubah seperti ini ya teman-teman Artinya disini config nya udah berhasil kita pasang dan Gcam nya udah siap untuk kita gunakan Jadi untuk config ini udah support 3 lensa sekaligus Ada lensa utama, lensa ultrawide dan juga lensa makro Berhubung karena disini Realme 5 Pro yang saya review Disini masih menggunakan Android 10 Dia untuk lensa ultrawide nya ini support ya teman-teman Namun untuk Android 11 kemungkinan besar dia tidak support ya teman-teman Oke jadi sekian dulu untuk tutorial kali ini Terima kasih atas waktunya sudah menonton Nantikan juga tutorial menarik lainnya tentunya dari channel Inspector Gcam Terima kasih atas waktunya